Kota dingin Di bagian timur Rusia, sebuah kota bernama Yakutska mendapat julukan sebagai kota terdingin di dunia. Yakutska adalah ibu kota dari Republik Saka, yaitu sebuah republik di bagian timur Rusia yang terletak sekitar 450 km dari selatan lingkar artik. Yakutska terletak di dataran rendah Yakutsyan Tengah dan merupakan pelabuhan utama di sungai Ilena. Kota ini didirikan pada tahun 1632 oleh Kossik dan awalnya disebut Penjara Lenski atau Penjara Yakutska. The Kossik adalah orang-orang Kristen Ortodoks Slavia Timur yang sebagian besar berasal dari Stab Ukraina dan Don Kossik dari Rusia. Mereka adalah orang-orang semi-nomaden dari semi-militer yang sementara berada di bawah kekuasaan nominal berbagai negara Eropa Timur. Pada saat itu, mereka diizinkan memiliki pemerintahan sendiri dengan imbalan dinas militer. Kossik terkenal karena memegang tradisi demokrasi. Potter Biketov adalah seorang penjelajah Kossik di Siberia dan pendiri berbagai pemukiman berbenteng yang kemudian berkembang menjadi kota-kota militer seperti Yakutska, Hyeta, dan Nesiks. Saat ini penduduk kota Yakutska mencapai kurang lebih 300 ribu jiwa, di mana para penduduk ini tinggal di rumah dengan struktur seperti rumah panggung. Bentuk rumah sengaja dibuat demikian agar bentuk bangunan tak merusak kondisi tanah di bawahnya yang membeku permanen jika tiba di musim dingin. Jika tidak dibentuk panggung, panas dari bangunan akan mencairkan lapisan es di bawahnya dan menyebabkan struktur rumah tenggelam. Suhu di kota ini bisa turun hingga sekitar minus 40 derajat Celcius. Suhu yang bisa membekukan badan ini setidaknya harus dirasakan oleh penduduk Yakutska selama 3 bulan penuh setiap tahunnya. Hamparan salju pun terlihat sejauh mata memandang dan kota tampak diselimuti kabut yang membeku. Penduduk setempat mengenakan pakaian berbulu dan membatasi aktivitas di luar untuk segera kembali ke rumah. Meskipun para warga Yakutska sudah terbiasa dengan suhu yang ekstrim. Hal ini dilakukan untuk menghindari frostbite. Suatu kondisi di mana jaringan kulit mati karena paparan suhu yang terlalu dingin. Bahkan saking dinginnya bisa membuat alis dan rambut menjadi beku. Rata-rata penduduk Yakutska memiliki ciri-ciri fisik khas Asia dan mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Yakusha atau Saha. Kota Yakutska juga dikenal sebagai tambang berlian dan memasok seperlima produksi berlian dunia. Jarak untuk mencapai Yakutska dari Moskow menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam. Dapat dijangkau dengan menggunakan kereta api, bus, atau mobil pribadi. Pemerintah juga membangun bandara untuk mempermudah akses datang-pergi pengunjung, yaitu Bandara Yakutska dan Bandara Magad. Di kota Yakutska terdapat tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi. Seperti teater Saha, The Kingdom of Permafrost yang menampilkan patung-patung es dan museum regional sejarah Yakutska. Serta terdapat universitas bernama Northeastern Federal University. Oke sekian dulu penjelasan kali ini. Seperti biasa, kritik, saran, dan requestan pembahasan langsung drop di kolom komentar. Saya Gusto, tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!